bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita sama-sama memanjatkan kejalanan bersyukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang merimpahkan nikmat dan bidaya kepada kita Alhamdulillah kita semua dalam keadaan syaratur al-Qua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala isyari memberikan perlindungan kepada kita sehingga dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik perawat dan salam tentunya tidak terlupakan kepada Mimpi Bisa kita Muhammad SAW kita akan menyampaikan belum terlambat artinya penghinaan terhadap Mimpi Bisa kita Muhammad SAW yang dilakukan secara struktural yang mengakibatkan sekarang ini kaum muslimin sangat mencintai nabi-bisa dan karena memang itu yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berlebih cinta itu kepada diri kita sendiri satu adalah cinta kepada Allah dua kepada Rasulullah tiga kepada jihati semirlah artinya berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk menjaga Allah dan Nabi maka disyaihkan maji hati semirlah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sebagaimana yang telah dikirmankan yang telah dikirmankan oleh Allah dalam Al-Quran barang siapa katakan bapak Muhammad kepada umatmu jika kalian mencintai Allah maka ikutilah Nabi maka dengan cinta kita kepada cara kita bisa diterima oleh Allah cintanya bahkan Allah akan ampunkan desa-desa kita untuk aplikasi di dalam mencintai Nabi ketika ada yang mempunyai Nabi maka terbuka wapati setiap orang yang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menjadi sebuah kegelisahan bagi dia bagaimana kita untuk mengungkapkan untuk membalas membalas atas penghinaan terhadap Nabi desa kita Muhammad s.a.w.a. apakah itu dalam bentuk kata-kata atau kegambarkan kata nah itu adalah sebuah penghinaan terhadap Nabi desa kita membuat sebuah kegelisahan maka untuk menyerang balik Pancis dengan presidennya tidak mungkin kita datang ke sana dalam kondisi yang seperti ini maka kita punya saktif senjata yang paling mutakhir bagi kaum muslim ini dimana perekonomian Pancis yang mengeksplor produk-produknya maka kita kaum muslim ini berhentilah baikatlah produk-produk Pancis yang beredar diakui atau tidak dan mengkonsumsi produk kepada kaum muslim ini maka dari mulai saat ini dari mulai penghinaan terhadap Nabi dan seterusnya maka kita baikatlah produk-produk yang mereka miliki maka dalam Al-Quran sudah diperingatkan bukan masalah Pancis saja kepada orang-orang di luar Islam orang-orang yang kafir kita umat Islam diperintahkan untuk berhati-hati sehingga Allah dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita semua Jangan sekali-kali kamu merasa amin dengan makanan kafir yang hidup di sekitar artinya apapun yang mereka miliki umat Islam pun harus bisa memiliki kalau mereka memiliki pendidikan yang sama kalau mereka punya pabrik kita harus punya pabrik pabrik kalau mereka punya pabrik air minum kita harus punya pabrik air minum kalau mereka punya produk makanan kita kaum muslim ini harus punya produk jangan sampai ketika orang Islam selalu berjual-beli dengan orang-orang diperc nah sekarang ini banyak minum minuman milik orang dua Islam milik Perancis yang sekarang sedang bermasalah mereka menghina Nabi Muhammad SAW Muhammad SAW maka wajib bagi kita untuk menolak apa yang mereka kirimkan kepada kita kepada negara Satuan Republik Indonesia wabrik khusus kepada kaum muslim ini yang diakui atau tidak bahwa produk yang mereka miliki yang mereka kirimkan ke Indonesia kaum muslim ini yang mengkonsumsi dan mulai kuat dari mulai fit dari mulai yakul dari mulai meison banyak ya sehingga kaum muslim ini tidak sadar hasil-hasil dari kejualan itu mereka gunakan untuk membangun kekuatan kekuatan kekafiran mereka untuk menghancurkan umat Islam maka kita maka kita saya pribadi dan keluarga besar kawan-kawan pesantin Jabal Pandur Al-Islami mengajak kepada wali murid kepada kaum muslimin dan muslimah pagi khusus yang di Bandar Lampung untuk membaikot produk-produk yang di dirimkan Perancis hingga sampai ke Bandar Lampung banyak yang mengkonsumsi kaum muslimin maka pindah hijrah 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 dari satu produk hijrah kepada produk muslim yang sedikit atau banyaknya akan bermanfaat untuk artinya kalau A keluar B kalau mengganti artinya bukan muslimin tidak mampu untuk membuat mampu untuk membuat tetapi kaum muslimin tidak meyakili produk-produk muslim itu sendiri nah diakui atau tidak kita agama kita sendiri kita lebih bangga memakai pakaian keluar daripada pakaian kita sendiri kita lebih bangga minum-minuman yang dibuat dari luar terima minum yang dibuat dari saudara-saudara kita sendiri padahal dengan kualitas yang tidak kalah seperti air anut 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 ada artinya ketika kita bicara air dalam kemasan kalau pesantren jambal anul anislami sudah lima tahun menjalankan tahan air artinya sebelum hebohnya kita untuk membaik kontrol-kontrol orang-orang di luar artinya kalau pesantren jambal anul anislami sedikit atau banyaknya sudah mulai artinya membangun perekonomian islam berkhidmatin umat untuk kepentingan umat untuk mengarmi kepada umat yang mana manfaatnya akan kembali kepada umat atau untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai hari ini hingga ke depan kita berikan yang terbaik untuk islam kita ambil konsumsi dari apa yang dibuat perekonomian kemandirian umat untuk kepentingan umat pernahkah ini dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah pernah melakukan Rasulullah pernah membatasi dijual beli dengan orang-orang Yahudi ketika Rasulullah datang ke Madinah apa yang dilakukan oleh Rasulullah selain mempersatukan pengkancur dan penguat hitri Rasulullah juga mempersatukan di mana di saat itu kaum muslimin menghadapi kecipit yang sangat luar biasa yang membuat penguat muslimin di saat itu tidak terbaktif sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang terjadi sehingga penguat muslimin yang ada di Madinah saudara-saudara kita banyak mengalami kesusahan ada yang lapor kepada Rasulullah ya Rasulullah kita berjual beli dengan orang Yahudi jadi kalau kita pinjam sama orang Yahudi satu juta kita harus mengembalikan dua juta kita pinjam kambing satu harus mengembalikan dua kambing yang dikenal dengan sistem riba maka Rasulullah umur kan menghajir dengan Ansar ingat kata Rasulullah Ansar menghajir ini adalah saudara menghajir ini Ansar ini adalah saudara mulai baik ini kata Rasulullah hingga ke depan kita tidak ada jual beli dengan orang Yahudi jual belilah antara kalian kaum muslimin dan muslimin pinjam uang kita juga pulangkan kambing juta pinjam kambing satu pulangkan satu hanya cukup satu tahun Rasulullah membalik kejual belilah orang Yahudi orang Yahudi itu mengikrat ke sisinya kembal maka bergerilah pasar Rasulullah yang ada di Madinah hingga titik ini pasar itu masih eksis kaum muslimin dan muslimah sebagai bukti perlawanan Rasulullah terhadap ekonomi ekonomi orang-orang nah sekarang kita bangkitkan kembali kita harus hidupkan kembali jual beli ekonomi antara umat muslim dan muslim jual beli lintas santren untuk menuju kemantrian ekonomi santren lintas santren lintas santri banyak celah-celah dimana kita harus hidupkan ekonomi umat mengkhidmatkan umat untuk pengabdian kepada umat kita nanti manfaatnya akan dirasakan bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat kita akan nikmati jual beli antara saudara kaum muslimin dan muslimah hanya itu yang saya sampaikan dari penerbangan santren jabat anggur adik silabi kita mencapai selamat berjuang selamat kita untuk bisa membaikot produk-produk orang kafir ganti dan hijrah kepada produk kaum muslimin dan muslimah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menghindar dan kita tetap harus bersemangat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkata tombol da'ala bila bila tois Tata tombol Yodita bila tembola tata kom bila kandung 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 yang